Yang penting saya tak buat mungkar Dia terpulang kepada dia, tak buat mungkar Tanggung jawab dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan membahayakan kepada kamu Sesiapa yang sesat Selagi kamu mendapat hidayah Orang yang berdapat mungkar Tiada akan memudaratkan kepada kamu Selagi kamu berada dalam keadaan hidayah Maka mereka tidak akan memudaratkan kepada kamu Kamu tak ada kaitan langsung dengan mereka Adakah bermakna kalau demikian Kita perlu meninggalkan tugasan Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran Dengan dalil, dengan dasar Saya sudah berbuat baik Saya sudah mencegah diri saya daripada perbuatan mungkar Apa kaitan saya dengan orang lain yang berbuat mungkar Dia tanggung sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah kita masing-masing akan Berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia tanggung perbuatannya Saya tanggung juga perbuatan saya Kalimat seperti ini adalah kalimat yang salah Dan dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Lebih berbandingkan kepada yang berbuat mungkar itu Orang yang tahu kepada kemungkaran Lalu dibiarkan kemungkaran itu Dengan dalil alasan Yang penting saya tak buat mungkar Dia terpulang kepada dia Nak buat mungkar Tanggungjawab dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat ini lebih berbahaya daripada perbuatan mungkar Orang yang melakukan daripada perbuatan mungkar tadi Kalau diantara Sandaran riwayat yang diluatkan kepada Bani Israel Malaikat dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk turunkan azab di sebuah kampung Karena kampung itu berbuat mungkar Dan kita perlu sedari bahawasanya Kemungkaran bila meraja lela Yakni menguasai Ini pertanda azab dan balak akan turun Hati-hatilah kamu kepada satu fitnah Balak, iqab, musibah, azab Di dunia Yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim sahaja Yang tak zalim kena Yang baik pun kena Yakni balak bila mana turun akan kena kepada semua Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim Bila mana Allah ingin menurunkan azab Allah suruh Apa namanya Orang-orang yang baik keluar Masa nak turunkan azab kepada umat Nabi Lut Allah suruh Nabi Lut dan pengikutnya keluar dulu Azab akan turun ke situ Dan baginda Rasulullah pernah ditanya oleh Siti Aisyah Ya Rasulullah Anuh laku wafina salihun Wahai Rasulullah Adakah azab akan diturunkan Membinasakan kepada kami Sementara di tengah-tengah kami Masih ada orang yang salih Orang yang baik Kata Nabi Iza kathural khabath Kalau ma'asyat merajalela Kalau kemungkaran merajalela Maka azab akan turun akan kena Termasuk kepada orang yang salih Nanti masing-masing dibangkitkan oleh Allah Dipertanggungjawabkan akan perbuatannya Tapi balak, musibah Bila mana turun Tidak memilih-milih kemukena Oleh sebab itu Baginda Rasulullah Sallallahu alihi wa'ala Sallam Mengajak supaya Hikmah daripada Mengajak kepada kebaikan Dan mencegah kepada kemungkaran Mengelak daripada balak Turun Allah pernah suruh turun kepada Malaikat untuk turunkan azab Malaikat ketika turun Ingin menjatuhkan azab Kepada satu kaum itu Malaikat patah balik Tak jadi Kata Malaikat mengatakan Ya Allah Sesungguhnya di tempat itu Yang tempat yang akan diturunkan azab Ada seorang hamba Yang beribadah kepada engkau Di Sawamah Sawamah ini tempat peribadatan khusus Bagi mereka Orang-orang Bani Israel Kaum Yahudi Yang ini macam tempat khalwah Di atas gunung Di situ ada hambamu yang beribadah Macam mana nak turunkan azab Di tempat Yang di situ ada hambamu Yang sedang menghabiskan Masanya Bersama dengan engkau Wahai Allah Kata Allah Ibda'bihi Mulakan azab yang aku suruh kepada engkau Dengan dia itu yang di atas gunung Itu yang ibadah itu Kenapa sebab? Sebab dia tengok benda mungkar Dia diam Hanya mementingkan kepada diri sendiri Tugasan Tugasan Al-amru Bil-maruf Nahaini mungkar Adalah merangkumi kepada umat sejagat Oleh sebab itu Ianya bukan tugasan Individu Untuk diri kita menjadi baik Tanpa mengambil berat tentang orang lain Bukan demikian Yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim Dan oleh Nabi SAW Wa'ala'ali Wa'ala'ali Kata Sinti Abu Bakar Sedih ketika mengomentari Tentang ayat ini Menukil sebuah hadis Nabi SAW Ramai daripada orang Yang menempatkan ayat ini Bukan kepada tempatnya Ya'ani Apa bukan pada tempatnya Hanya mengatakan Yang penting saya berbuat baik Orang lain berbuat jahat Tanggung sendiri Dia punya dosa Kalimat ini adalah kalimat yang salah Tugasan seorang mu'min Mencegah kepada kemungkaran Mengajak kepada kebaikan Kepada orang lain Bila mana orang yang diajak Enggan untuk ikut Enggan untuk patuh Di sini orang itu Lepas tanggung jawab Kepada perbuatannya Tapi mendiamkan diri Melihat mungkar terjadi Mendiamkan diri Tidak memberi tahu Kepada orang Untuk berbuat kebaikan Dia akan menanggung Kesalahan Di dalam At-Tagusir Yakni tidak memenuhi Tuntutan dalam agama Mengajak kebaikan Dan juga mencegah Kepada kemungkaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!